Assalamualaikum, kita dikagetkan dengan pernyataan presiden yang tidak akan netral dan akan memihak dengan alasan tidak melanggar hukum dan juga dia mengatakan bahwa sistem di Indonesia dengan dua putaran memungkinkan seorang presiden untuk berkampanye. Pak, yang pertama, presiden berkampanye karena mengikuti dua putaran itu karena Bapak sebagai calon presiden dan sedang Bapak sekarang berkampanye Bapak sebagai ayahnya calon wakil presiden. Lalu yang kedua Pak, Bapak itu harus netral Pak. Nanti kalau misalnya terjadi apa-apa Pak, ya Bapak ini bisa jadi penengah Pak. Nah kalau misalnya Bapak sekarang tidak netral Pak, nanti Bapak kalau menjadi penengah nanti Bapak tidak akan dipercaya Pak. Terus yang ketiga Pak, ini mohon maaf banget Pak, kan Bapak pernah bilang bahwa yang namanya pejabat itu harus netral. Nah tiba-tiba kemudian berubah, Bapak bilang bahwa sekarang tidak netral. Bagaimana ceritanya Pak, seorang presiden itu kemudian tidak dipercaya oleh masyarakat Pak, aduh Pak. Lalu yang empat, ini Pak, ini satu hal yang paling penting Pak. Kita ini memilih Bapak sebagai presiden, bukan sebagai ketua RT atau ketua RW yang tugasnya membagikan bansos Pak. Udah Pak, biar Pak RT dan PRW ya, dia yang paling tahu dan paling mengerti siapa-siapa saja orang yang membutuhkan Pak. Itu aja, terima kasih. Pak Jokowi yang menyebutkan presiden boleh memilih, presiden boleh tidak netral. Nah, padahal tempoh hari beberapa bulan yang lalu, November, kita dengar semua ASN, aparat, TNI tidak boleh berpihak, harus netral. Gimana, Bang? Ya, memang ini ada di akar kepribadiannya. Jadi presiden itu kan mestinya jadi negarawan, sekaligus sebagai kepala negara. Kalau Pak Yusuf kala itu, karena beliau pernah dua kali jadi calon, eh jadi wakil presiden selalu ingat. Sumpahnya harus berlaku adil buat semuanya. Dan dengan positioning presiden yang punya demikian banyak. otoritas dan kemenangan, betul-betul adil ini menjadi kata kuncinya. Di samping kata etika ya. Nah, kalau sekarang pandangan saya memang ini sedang dilakukan sebuah pengkondisian agar satu putaran tercapai. Ini sebetulnya kalau diringkas ada yang ngebet satu putaran. Gitu, Kang. Ada yang ngebet satu putaran, tapi impiannya semakin menjauh. Barangkali begitu, Bang, ya. Dan kita lihat juga dari beberapa lembaga survei, nyaris tidak ada yang melebihi 50%. Kalau tidak salah hanya satu lembaga survei yang menunjukkan 0,2 di atas 50%. Ini menjadi dugaan banyak pihak, apa namanya, langkah-langkah yang frustrasi. Di injury time dilakukan segala cara, tapi justru semakin menunjukkan blunder. Bagaimana melihat ini, Bang? Ya, orang ketika sudah terpepet biasanya tidak rasional. Apatah lagi tidak pegang etika biasanya kan. Nah, karena itu seruan saya, ayo ini masa-masa penting. Awasi agar pemilu kita luber dan jurdil. Jangan sampai tidak adil, jangan sampai terjadi kondisi di mana kekuasaan betul-betul mencoba mengkooptasi, mengakuisisi suara hati nurani rakyat. Begitu, Bang. Ya, Bang. Kalau ini saya sih sebenarnya menjadi agak bingung juga. Saya yakin juga kawan-kawan di bawah ini melihat statement dari Pak Jokowi ini sebenarnya kalau menurut beberapa pihak, termasuk Pak Ubedila Badrun, ini jelas-jelas melanggar katanya. Melanggar undang-undang pasal 48 ayat 1 huruf B. Kemudian pasal 22 ayat 1 dan 2 dan seterusnya. Tapi memang saya coba simak juga betul. Tidak ada eksplisit dinyatakan bahwa Presiden tidak boleh kampanye, arus netral. Itu tidak ada. Tapi apakah ini yang dijadikan jurus andalan Pak Jokowi sehingga mengatakan ya kita sih setaat aturan gitu. Ya, itulah. Jadi, gayanya Pak Jokowi selalu bermain di wilayah abu-abu. Kayak misal, saya ngambil contoh. Ketika tim Mas Ganjar coba kamannya di NTT, Papua, dan sekitarnya, Pak Jokowi habis itu datang ke NTT, Papua, dan sekitarnya. Kayak menyapu. Ya, kemarin Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah gitu. Kayak menyapu. Tidak bisa memang dianggap Pak Jokowi sedang melakukan kampanye dan melakukan penyapuan gitu. Tapi hakikatnya seperti itu. Sama seperti kita kan berkali-kali Pak Jokowi bilang, Mas Gibran itu apa lah baru dua tahun. Mas Gibran ini gimana lah, belum mampu. Masih itu. Tapi kenyataannya jadi gitu loh. Bahkan dengan MK-MK gitu loh. Nah, jadi saya ingin rakyat jangan terperdaya lagi. Lihatlah bahwa sekarang ini ada kredit desain satu putaran. Karena kalau dua putaran, peluang kalahnya besar. Makanya dipaksakan satu putaran. Dan at all cost, kemungkinan akan dilakukan banyak cara. Termasuk pernyataan tadi pagi. Itu boleh jadi cuma pernyataan awal untuk aksi-aksi berikutnya. Dan Pak Jokowi punya kelebihan dengan segala otoritas dan kewenangannya. Dan tanam jasanya selama ini. Ya karena Presiden memang luar biasa. Punya otoritasnya. Walaupun ya jadi catatan. Karena itu tuh bukan punya Presiden. Itu punya negara. Beliau cuma mengorkestrasi. Ini ada kesalahan, ada perilaku etik yang sangat berbahaya ya. Nanti akan timbul seperti dulu. Negara adalah saya. Saya adalah negara. Dan itu sangat berbahaya. Kalau itu yang terjadi. Begitu. Ya Bang. Kami sih jadi ingat lagi perkataan Budi Ari di Total Politik ketika diskusi beberapa bulan yang lalu. Bahwa mungkin keseleolidah atau keluar dari ininya. Yang mengatakan bahwa yang kalah di Pilpres ini akan masuk penjara. Ini ada komentar Bang. Ini kok semakin mengarah ke sana. Sehingga tidak ada kata kalah mungkin. Tidak boleh di 02 ini. Kalau saya menilainya adalah bahwa yang terjadi memang. Mereka ingin betul-betul berbuat. Agar semua aturan itu bisa disiasati. Kalau itu kan babnya bab etika. Kalau itu kan babnya bab bagaimana kita mencoba membangun kata bernegara dengan adab dan akhlak. Kalau sekarang ya makanya banyak sekali aktivis yang dulu pendukung Jokowi. Sekarang berbalik memusuhi. Dan buat saya kesadaran ini harus dibangun. Bahwa negara ini milik rakyat. Jangan sampai dikanggangi oleh satu orang apalagi satu. Saya ingin menelisik lebih dalam apa yang disampaikan Abang Marusan tentang kesadaran rakyat ini. Apakah bermakna lebih kepada seperti yang sering kita diskusikan. Gunakan handphone mu. Sampaikan sebarkan hal-hal yang seperti ini. Karena kalau kita berharap ke Bawaslu. Ke KPU ke Bawaslu dan segala macamnya terkait persoalan ini. Ini tampaknya sih akan lancar-lancar saja. Tidak akan ada teguran. Tidak akan ada ketoh. Berkali-kali juga kita lihat lolos-lolos saja. Gibran bagi-bagi susu di CFD. Tidak ada kelanjutannya. Kemudian Gus Miftah sama juga. Apakah begitu Bang? Ya memang lagi-lagi kalau kita zoom detail memang aturan mainnya kita ini negara legalistik kan. Bukan negara etis gitu. Maksudnya ya tampaknya itu empat. Penjelasan visi, misi, program, dan citra diri. Kalau bagi-bagi duit ya belum tentu masuk tampaknya gitu. Padahal kan sudah sangat jelas gitu kan. Padahal kan kayak yang Bawaslu memutuskan benar bagi-bagi susu. Unsur kamannya tidak terpenuhi karena tidak ada ayo pilih saya cuma bagi-bagi. Tetapi jadwalnya melanggar urusan tentang CFD, car free day gitu. Tidak boleh ada aktivitas politik. Jadi nanti teman-teman sana tuh udah sangat siap dengan dalil-dalil legalistik, formalistik. petisi 100 dan yang lainnya yang sedang terus berupaya memakjulkan Pak Jokowi. Dan sangat mungkin juga mahasiswa juga tergerak dengan hal yang sama dengan statement Pak Jokowi tadi pagi, Bang. Ketika gerakan sosial masing-masing punya ciri khas. Masing-masing punya minat dan ketekunannya. Masing contoh bisa gerakan sosial dalam bentuk tadi menjaga kewarasan negeri, menjaga negeri dari korupsi, kolusi, nepotisme, menjaga negeri dari demokrasi yang cacat, dan lain-lain. Selama itu ada dasarnya, maka gerakan sosial akan kuat. Tapi gerakan sosial tidak akan kuat kalau dia berjarak dengan dasar aspirasi dari masyarakat. Masyarakat yang punya aspirasi. Makanya ke saat gerakan sosial paling utama itu memang biasanya dipicu oleh elit, gerakan elit, tetapi masa masyarakatnya menyambut atau merasakan memang ada kondisi yang Indonesia sedang terancam bahan. Kalau sekarang pandangan saya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tapi banyak yang belum menyadari Indonesia sedang dalam keadaan bahaya. Begitu. Nah Bang, terkait gerakan-gerakan elit, kita mendengar juga tadi pagi sudah ada statement yang cukup tegas dari Pak Mahkud. Beliau akan mengundurkan diri, hanya menunggu momentum yang tepat. Kemudian dikaitkan kembali dengan sinyal main yang disampaikan oleh Pak Faisal Basri, bahkan 15 menteri akan mundur. Besoknya diperkuat politisi PDIP, lima menteri akan mundur diantaranya Ibu Sri Mulyani dan Bu Retno. Ini akan ketemu di titik mana Bang dengan gerakan rakyat yang bergerak di bawah ini? Kalau membuat skenario tentang gerakan sosial biasanya susah. Tapi kalau kita coba teruskan agar masyarakat lebih berani, lebih bersuara, lebih aware, lebih menjaga negeri, jaga demokrasi, nanti ada titik kulminasinya. Apalagi kalau elitnya dalam hal ini penguasa terus berlaku zalim atau berlaku tidak adil. ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netra. ASN semua harus netra, TNI semua harus netra. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini gak boleh berpolitik? Gak boleh. Menteri juga boleh. kemudian. Jangan lupa.